Bentuk yang merupakan kedepaktuan dan kekinian bagi sebuah substansi akan selalu bersama dengan bahan yang mengembang kepotensi untuk menerima bentuk lain di masa datang. Yang ini dimulai dari sejak benda pertama, disitu sudah ada potensi untuk menjadi apa? Benda unsur. Nah, benda unsur dengan unsurnya itu, dengan form keunsurannya itu siap menjadi benda golongan yang lain. Begitu. Ada pertanyaan ini pasal 6? Kalau tidak paham, jangan sok paham loh. Jadi kesimpulan dari pasal 6 ini, saya keliru tadi mematakan saling memerlukan, yakni membuktikan adanya bahan dan bentuk dan membuktikan keserikatan keduanya. Itu nih. Bahan, dia mengembang potensi. Dan mungkin ada tanpa kedepaktuan. Depaktuan itu dipikul oleh siapa? Apa? Bentuk. Nah, begitu. Dan, karena bentuk itu siap menerima bentuk lain, maka sudah pasti di dalamnya ada potensi. Sementara potensi sifat harus diimbang oleh zat, oleh substansi. Nah, pengomban potensi yang disebut apa? Bahan. 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 Jadi selalu materi itu ada bahan dan bentuk. Bentuk di sini bukan segi tiga, segi empat. Bentuk yang ini apa saja? Baik, tiga dimensi. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Bentuk bulat, segi tiga, bentuk pohon, bentuk misalnya bentuk gajah, bentuk ular, bentuk arimau. Itu substansi apa aksiden? Ada lagi yang mau bilang yang lain? Aksiden. Sedangkan bentuk di sini, substansi apa aksiden? Substansi. Kalau bentuk gudah, substansi gudah. Berarti gudah tidak gudah berbentuk. Kehilangnya materi. Salwa ala Nabi. Allahumma sallallahu ala muhammad wa alimahmad. Ya, ini misalnya bentuk benda pertama. Tuh, benda pertama ini. Benda pertama sekedar panjang lebar kebal sebelum datang unsur. Ketika datang unsur, sebagai misalnya unsur oksigen, berarti panjang lebar hilang. Katanya begitu. Ketika hilang, maka hilangnya materi pertama. Hilang materi pertama, berarti tidak ada lagi nih. Begitu juga kalau unsur. Sekarang panjang lebar kebal unsur. Datang misalnya air. Ketika datang air, unsur hilang. Ketika unsur hilang, sebagai penyebab sempurna dari bahan. Apa namanya? Berarti akibatnya hilang. Ya, ini apa? Benda yang disebutkan si panjang lebar tebal tanah atau panjang lebar tebal oksigen hilang. Berganti air. Jawabannya apa? Ini luar biasa. Kalau penjelasan, padahal kimia pada waktu itu mungkin tidak sampai sematang kimia sekarang. Tapi jawaban filosofis Mulasadra itu sangat didukung kimia sekarang. Mulasadra mengatakan, tidak perhatikan baik. Datangnya bentuk-bentuk ini, kalau itu sinar. Kalau filsafat masyarakat mengatakan bahwa hilang satu, datang satu hilang yang lain. Datang satu hilang yang lain. Saling menghidantikan posisi pada bahan. Tapi kalau Mulasadra, al-lutsuh, baju di atas baju. Ya, ini ketika bentuk satu datang, bentuk yang pertama itu tidak pergi. Tapi dibajui lagi. Al-lutsuh, baju lah baju. Jadi setelah kaos, baju, setelah baju, jaket. Setelah jaket, mantel, mantel, apalagi, begitu. Tidak. Kalau filsafat masyarakat, apa, para patisi. Nah, ketika baju datang, kaos pergi. Jaket datang, baju-kaos, baju pergi. Setelah datang, baju pergi. Begitu. Tapi kalau Mulasadra, abis kaos, baju, setelah bajunya, kaosnya ada. Dan setelah itu jaket, bajunya tetap ada, kaosnya tetap ada. Itu jawabannya. Jadi dengan demikian, maka yang namanya bentuk tidak pernah hilang. Oleh karena itu, akibatnya juga tak pernah hilang. Itu jawaban kedua. Jawaban pertamanya apa? Nah, mari kita lihat. Jawaban. Akan dibuktikan nanti di pembahasan potensi dan defaku, bahwa perubahan bentuk yang terjadi pada bahan, bukan merupakan pergantian bentuk dengan bentuk lain. Nanti secara argumentatif, akan dibuktikan bahwa bentuk yang datang bukan menggantikan bentuk yang dahulu. Atau bukan menggantikan bentuk yang dahulu, atau hancurnya satu bentuk, kemudian munculnya bentuk lain yang menggantikannya. Bukan begitu. Bentuk yang datang bukan menggantikan, atau ketika bentuk yang satu pergi, bukan hancur. Tapi semua itu terjadi dalam satu gerakan atau perubahan yang berkeselaluan. Yang berkeselaluan. Yang ini misalnya kayak kereta api dari Surabaya ke Jakarta. Nah, ketika apa namanya, surah sampai ke misalnya Yogyakarta, sebelum sampai Bandung, nah, kereta apinya itu jalan saja terus. Bahannya itu jalan terus. Dari Surabaya sampai ke Jakarta. Nah, kemudian, dan gerakan ini satu gerakan. Kemudian golongan-golongan itu semacam stasiun-stasiun saja. Tapi stasiunnya nimpel. Sebab kesatuan natural. Tidak seperti kereta api. Ketika hingga di, ketika mampir di stasiun Yogyakarta, kereta apinya tidak berubah. Karena ini berubah. Ketika materi sampai ke stasiun, misalnya daging, betul-betul dia menjadi daging. Terus bergerak lagi-bergerak lagi menjadi protein. Murni, tidak bercampur yang lainnya. Betul-betul dia menjadi stasiun protein. Bergerak lagi-bergerak lagi menjadi mani. Betul-betul dia menjadi stasiun mani. Bergerak lagi-bergerak lagi-bergerak lagi menjadi janin. Betul-betul dia menjadi stasiun janin. Bergerak lagi dan seterusnya sampai menjadi manusia. Begitu Jadi gerakannya satu Dan berkeselaluan Maka dikatakan tapi semua itu terjadi dalam satu gerakan Atau perubahan Yang berkeselaluan Atau terjadi dalam satu aliran perubahan Satu aliran perubahan Dimana Subtansi materi Bergerak seirama dengan aliran itu Kemana saja aliran itu pergi Misalnya tanah Kebetulan tanah disedot rumput Nah ikut aliran rumput Rumput dimakan kelingci Ikut iramanya kelingci Terus santok jadi kelingci Yang misalnya Yang tanah dimakan beras Dimakan pohon padi Ikut iramanya padi Dan seterusnya santok jadi padi Beras dan seterusnya Pohonnya dimakan sapi Jadi sapi Berasnya dimakan manusia Jadi daging manusia Jadi mani manusia Dan seterusnya Seirama dengan itu semua Bergerak seirama dengan aliran itu Kemana saja dilir Kesitu dia menari Ya Ke ular Ke mana saja Hingga tercipta di dalamnya Batasan-batasan Atau stasien-stasien bentuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.